Shalom! Masmur 53 ayat 2 Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah Saudara, apa yang membedakan antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah yang lain? Salah satu kelebihan manusia adalah memiliki akal budi Allah memberikan kepada manusia akal budi karena Allah ingin berinteraksi dengan manusia Namun sayang sekali, banyak anak-anak manusia tidak memakai akal budi untuk berinteraksi dengan Allah atau mencari Allah Sebaliknya, akal budi dipakai untuk hal-hal duniawi bahkan banyak yang dipakai untuk memuaskan hawa nafsu Allah memberikan akal budi supaya kita memilih apa yang baik dan melakukan kehendak Allah Sebab itu, kita harus pakai akal budi kita untuk memuliakan Allah baik dalam pekerjaan maupun kehidupan kita sehari-hari Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!